Intro Hai teman kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng KGB? Hari ini kita akan belajar materi seni musik dengan topik ritme dan melodi. Perhatikan soal berikut ini ya. Alat musik ritmis tidak menghasilkan nada tertentu. Alat musik ini biasanya memiliki bentuk yang sederhana dan tidak memiliki banyak tombol. Contoh alat musik ritmis adalah... Sekarang kita bahas ya. Alat musik ritmis berfungsi dalam mengatur tempur pada sebuah lagu. Alat musik ritmis tidak menghasilkan nada tertentu. Sehingga alat ini umumnya dimainkan dengan cara dipukul. Baik dipukul langsung dengan tangan atau dengan bantuan stick. Contohnya adalah kendang, gong, tifa, triangle, drum, dan kajon. Namun ada juga alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan seperti marakas dan tamborin. Sementara piano, gitar, dan biola bukan termasuk alat musik ritmis karena dapat menghasilkan nada-nada jika dimainkan. Jadi, contoh alat musik ritmis adalah drum. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton!